Halo jumpa lagi dengan Pak Sabar ini kesempatan ini Pak Sabar akan buat konten tentang empat judiak cewek yang bakal melepas masa lajangnya di tahun 2021 nih seperti apa-apa judiak ini ikuti konten pasabar ini ya yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar biar pasaber channelnya berkembang untuk semangat buat video yang mau konsultasi pasaber melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA pasabar 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh rezeki keuangan bisnis karir masa depan rumah tangga kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga priedaman lain mentedaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan yang Maisa nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak mau merubahnya ya empat jodiak cewek yang bakal melepas masa lajangnya di tahun 2021 seperti apa jodiak pertama Scorpio ini ada harapan untuk melepas masa lajangnya di tahun 2021 ya kalian yang cewek yang ingin melepas masa lajangmu tahun 2021 ini ada harapan tri of cup tiga wanita berdansa simbol adanya sebuah pesta ini menggambarkan kalau kalian mau bener-bener tahun 2021 ini bisa saja menjadi masa kalian untuk melepas lajangnya tri of what ada kepedian yang mulai terlepaskan digambarkan hati tertusuk pedang tiga mungkin tahun-tahun kemarin kalian disakiti tapi sekarang ini menjadi sebuah kebahagiaan temperen simbol keseimbangan kuncinya kalian harus mengimbangi pasangan kalian ya tidak boleh egois kedua goldiak aquarius aquarius ini ada harapan tahun 2021 bisa melepas masa lajang ya aquarius 20 janari sampai 20 supuri hari Itu tanggal kelahiran Aquarius Wheel of Fortune Aquarius ini ada keberuntungan yang besar Di tahun 2021 ya Ini lambangnya Wheel of Fortune Ada roda keberuntungan Ada Kenikopentakles Orang satria datang bakoin mas Ada orang yang serius Datang untuk meminangmu di tahun 2021 ini Kalian harus diimbangi dengan keterbukaan Biar wanita laki-laki itu Berani memutuskan Ada four of wood Seseorang tertidur memeluk pedang Ini simbol-simbol Adanya sebuah Ketulusan kebahagiaan Ketiga, Zodiak Sagittarius Sagittarius ini ada kemungkinan Untuk mendapatkan pasangan Di tahun 2021 Ini bagi cewek ya Tua of wood Sebuah keinginan besar yang tercapek Digambarkan seseorang memegang bola dunia Ten of wood Ten of cup Ada sepuluh piala Bertaburan di atap pelangnya Ada sebuah keluarga kecil Ini simbol-simbol ini melambangkan Seperti akan terbentuknya sebuah keluarga Ini renen-nen of cup Sembilan piala Seseorang memandang sembilan piala Ada kebahagiaan yang mendalam Ini tanda-tanda adanya Jodoh Pertemuan Kalau kalian mau Keempat leu Kalau kalian cewek leu Bisa saja kalian di tahun 2021 Ini akan melepas Masalah jamu As of wood Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari Awan memegang pedang Itu simbol-simbol adanya Sebuah keberuntungan yang tidak terduga-duga Trio pentaklus Tiga koin mas Seseorang sedang memahat Tiga koin mas di atas kepala patung Itu simbol-simbol juga Ketekunan Anda membuahkan hasil saat ini Ini ada yang ditopor Topor pecah Dua orang terpelanting Ini simbol-simbol Ada kebahagiaan yang mendalam Simbol-simbol kepahitan Di masa lalu Mulai adapat imbalan Yang belum subscribe Tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Bapak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kebunan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau di tendensi yang lain Atau ada pihak ketika dalam rumah tangga Periadaman lain, periadaman lain Nanti semua pesawat diambilkan kartu taruh Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maha Esa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak merubahnya Sampai jumpa di dalam kesempatan Sukses selalu Semangat selalu Optimis selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!